Guna mengembangkan dan membangkitkan pelaku UMKM lokal di bumi rakat bufakat, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kampung kuliner di kawasan lapangan Lampu Mangkurat, Kota Kandangan. Sejak dibuka beberapa pekan lalu, kini kampung kuliner Hulu Sungai Selatan sudah diisi puluhan pedagang yang menjual berbagai jenis makanan, baik jajan tradisional maupun produk olahan lainnya. Kampung kuliner yang dibuka selama dua kali dalam seminggu mendapat respon positif dari masyarakat, hal itu terbukti dengan tingginya antusias warga yang berkunjung ke kampung kuliner. menukar banyak dengan di sini, ada tiga setan yang sudah untuk makanan, minuman, sama korekat, biar tempatnya asik di sini dengan adanya acara seperti ini bisa meningkatkan pendapatan UMKM juga. Kalau bisa, ini diadakan sering-sering. Alhamdulillah, untuk penjualan, omsetnya naik. Namanya, pemakan kembali kuliner yang ada, artinya lebih meningkat. Alhamdulillah, antusias masyarakat, ya ini minggu yang kedua ya. Banyak sekali, termasuk bertambahnya para dagangnya. Ini harapan mereka pada saat expo kemarin, harapan mereka untuk berfasilitasi ya. Ternyata mereka bisa memanfaatkan momen ini. Kita berharap ini menjadi pergerakan ekonomi bagi masyarakat. Selain masyarakat juga bisa memanfaatkan untuk mungkin melepasilah ya, buah anak, istri, dan lain-lain. Kita akan terus nak kembangkan sambil kita evaluasi. Mana yang harus kita rapikan lagi. Mana yang harus kita lebih berbagi. Untuk memeriakan suasana kampung kuliner, para pengunjung yang disuguhkan berbagai hiburan musik sengaja disediakan pemerintah Hulu Sungai Selatan yang bekerja sama dengan para penggiat seni di wilayah setempat. Muhammad Irfan Syah, Duta TV Kabupaten Hulu Sungai Selatan.